Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara siiman Salah satu hal yang menandai bahwa hari kiamat sudah sangat dekat Adalah munculnya yakjud dan makjud Yakjud dan makjud adalah dua suku Yang akan muncul di akhir zaman Mereka dikisahkan memiliki kekuatan perusak Dan penghancur kehidupan di muka bumi Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran yang artinya Mereka berkata Hai Zulkarnain, sesungguhnya yakjud dan makjud itu Orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembajaran kepadamu Supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-94 Dari Surat Al-Kahfi di atas dijelaskan Bahwa Raja Zulkarnain dalam sebuah perjalanan Sampai di suatu tempat di antara dua gunung Dia menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya Kaum itu mengandungkan kepadanya bahwa ada bahaya yang mengancam mereka Yaitu dari yakjud dan makjud Dan mereka meminta kepada Raja Zulkarnain Untuk membangunkan tembok yang dapat melindungi mereka dari kejahatan yakjud dan makjud Kemudian Raja Zulkarnain memenuhi permintaan mereka Yakjud dan makjud kemudian berhasil diisolasi di antara dua gunung oleh pasukan Raja Zulkarnain Yang dibantu oleh kaum terpencil yang meminta bantuan kepada Raja Zulkarnain Namun menjelang datangnya hari kiamat nanti Mereka akan berhasil keluar dari dinding pematas itu Lalu dimanakah lokasi tembok yang mengurung yakjud dan makjud? Temukan jawaban selengkapnya hanya di cahaya iman Ini dia ulasannya Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham Tapi sebelum lanjutin videonya Bagi kamu yang belum Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow fanpage kami di facebook Agar kamu dapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini Dikisahkan Pada tahun 842 Masehi Halifah Bani Abasyah Al-Wasik Pernah bermimpi Tembok penghalang yang dibangun oleh Raja Iskandar Zulkarnain Untuk memenjarakan yakjud dan makjud terbuka Karena mimpinya itu Ia membentuk tim ekspedisi Untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran mimpinya tersebut Perjalanan ekspedisi untuk mencari tahu Tembok besi Raja Iskandar Zulkarnain Yang digunakan untuk mengurung yakjud dan makjud Tercatat dengan abik dalam sebuah kitab Bernama Nushad Al-Mustaqfi Ikhtiroq Al-Afaq Yang ditulis oleh Al-Sharif Al-Idrisi Untuk misi tersebut Halifah Al-Wasik Menginstruksikan kepada salam Seorang staff peneliti pada masa Halifah Al-Wasik Bila Dinasti Abasyah Untuk mencari tahu tentang tembok besi tersebut Penelitian tersebut Memakan biaya yang cukup besar Halifah Al-Wasik Membekali salam dengan 5.000 dinar 10.000 dirham sebagai uang darah Dan 50 orang pemuda berbadan kuat Halifah juga memberikan kepada pemuda yang menemani salam Masing-masing dengan 1.000 dirham Ditambah biaya hidup selama setahun Rombongan salam berangkat ke Armenia Disitu ia menemui Ishak bin Ismail Seorang penguasa Armenia Dari Armenia Ia berangkat lagi ke arah utara Ke daerah-daerah Rusia Ia membawa surat dari Ishak Ke penguasa Sarir Lalu ke Rajalan Lalu ke penguasa Failan Nama-nama daerah ini sekarang tidak diketahui Penguasa Failan Mengutus 5 penunjuk jalan Untuk membantu salam Sampai ke pegunungan Yakjud dan Makjud Selama 27 hari Salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas Bertanah hitam berbau tidak enak Selama 10 hari Salam melewati daerah yang menyesakan itu Ia kemudian tiba di wilayah yang tandus Tak berpenghuni Penunjuk jalan mengatakan kepada salam Bahwa daerah itu adalah daerah yang dahulu dihancurkan oleh Yakjud dan Makjud Selama 6 hari Rombongan salam berjalan menuju daerah Benteng Daerah itu berpenghuni Dan berada di balik gunung tempat Yakjud-Makjud berada Salam kemudian pergi menuju ke pegunungan Yakjud dan Makjud Disitu ia melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah Luas lembah itu sekitar 150 meter Lembah itu ditutup tembok berpintu besi Sekitar 50 meter Di dalam Nus'ad Al-Mustab Gambaran salam mengenai tembok dan pintu besi itu Disebutkan dengan sangat detail Al-Idrisi juga menceritakan Bahwa menurut cerita salam Penduduk di sekitar pegunungan Biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari Setelah itu Mereka menempelkan telinganya ke pintu Untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu Ternyata Mereka mendengar gemat reakan dari dalam Hal itu menunjukkan Bahwa dari dalam pintu Betul-betul ada makhluk jenis manusia Yang konon Yakjud dan Makjud Dalam Nus'ad Al-Mustab Al-Sharif Al-Idrisi juga menuturkan Bahwa salam pernah bertanya Kepada penduduk sekitar pegunungan Apakah ada yang pernah melihat Yakjud dan Makjud Mereka mengaku Pernah melihat segerombolan orang Di atas tembok penutup Lalu angin badai bertiup melemparkan mereka Penduduk disitu melihat Tubuh mereka sangat kecil Setelah itu salam pulang Melalui Kazakhstan Kemudian Uzbekistan Lalu kota Rai Iran Dan kembali ke istana Al-Wasik di Irak Dia kemudian menceritakan dengan detail Hasil penelitiannya kepada halifah Saudara seiman Mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian Karena sabda Nabi Muhammad S.A.W Sampaikanlah dariku Walau hanya satu ayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh